Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master perisi novel bagian 1097 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Menjadi sangat dingin dan sudut mulutnya langsung mencibir Menarik, sangat menarik Sepertinya orang ini menemukan pelacakan saya dan dia juga telah memasang formasi pemantauan disini Bahkan saya tidak dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya Hah, ini menjadi semakin menarik Kata pria berpakaian hitam itu, dia terus mencibir di sudut mulutnya Setelah itu dia pun mengguncang sosoknya Dan dengan cepat bergegas menuju ke tempat dimana King Chen pergi Rasa ingin menangkap King Chen di dalam hati pria berpakaian hitam ini menjadi sangat besar Dan dia ingin melihat secara baik-baik siapa pria misterius ini Sehingga itu akan menarik minat orang itu sehingga mengirimnya Benar saja seorang master meikutiku Pada saat ini di dalam kehampaan ratusan ribu mil jauhnya nampak sebuah layar muncul di depan mata King Chen Layar itu adalah gambar terakhir yang diambil sebelum formasi pemantauannya dihancurkan Mata King Chen saat ini menjadi dingin Ahli yang mulia bumi itu diselemuti jubah hitam pekat dan mustahil untuk mengetahui dari keluarga mana dia berasal Namun aura di tubuhnya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Orang ini adalah ahli yang mulia bumi yang luar biasa Orang itu King Chen mengerutkan kening dari gumaman pria berjubah hitam sebelumnya King Chen mendengar bahwa pihak lain seharusnya mengikuti instruksi seseorang sebelum mengikutinya Apakah itu berasal dari pasar gelap? Kata King Chen namun dia ragu Sebenarnya jika ahli pasar gelap melacak dirinya sendiri dengan kekuatan pasar gelap Tidak perlu bertanya kepada siapapun sama sekali Bukankah hal yang sepele bahwa pasar gelap dapat membangun kekuatan yang begitu menakutkan di alam semesta yang gelap ini Dan King Chen tidak akan terkejut ketika ahli yang mulia surgawi datang Hanya saja karena Tianjun jarang muncul di medan perang 10 ribu ras Maka akan sangat sulit untuk melihatnya Tetapi orang di depannya ini diselimuti jubah Dan juga mengandalkan informasi yang dikirimkan oleh formasi pemantauan King Chen memiliki beberapa keraguan apakah lawannya ini dikirim oleh pasar gelap atau tidak Tetapi Kalau bukan dikirim oleh pasar gelap Lalu siapa yang mengirimnya? King Chen berpikir dalam hatinya Tetapi tidak bisa menebak identitas sebenarnya dari pihak lain untuk sementara waktu Tidak masalah apakah orang ini dikirim dari pasar gelap atau tidak Untuk mengikuti ku secara diam-diam dan juga untuk mengetahui situasi di lembah sebelumnya Orang-orang ini benar-benar sedikit gelisah King Chen tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak Sosoknya pun melirikan diri ke dalam kehampaan Dan dia dengan cepat menyapu ke kedalaman medan perang 10 ribu ras Hatinya saat ini sangat dingin Dan berbagai metode muncul di benaknya Memikirkan bagaimana cara menghindari pelacakan pihak lain Sekarang King Chen Dia menggunakan identitas warak jeg Dan King Chen benar-benar tidak bisa kembali ke kem warak jeg Dan untuk kem ras ibis lainnya King Chen juga tidak memiliki token identitas ras manapun saat ini Dan begitu King Chen masuk Maka King Chen pasti akan ditangkap sebagai mata-mata Apakah ada cara lain bersembunyi di dalam cakram Gyo Kian Kun? Cakram Gyo Kian Kun adalah dunia kecil Satu debu dan satu dunia Gumam King Chen di saat sebuah pemikiran melintas di benaknya Akan tetapi meskipun King Chen bisa memasuki cakram Gyo Kian Kun Dan bersembunyi di kehampaan dunia ini Namun dia masih tidak tahu apa tujuan bola kristal hitam di tangan lawan Dan bagaimana cara mengunci dirinya di dalamnya Dan jika begitu seseorang bersembunyi di dalam cakram Gyo Kian Kun Bersembunyi di dalam kekosongan tertentu Akan tetapi jika pihak lain masih bisa mengunci posisinya Maka itu akan sangat merepotkan King Chen tidak yakin apakah dia bisa menemukan misteri cakram Gyo Kian Kun Dengan kekuatan ahli yang mulia bumi pada lawan Namun jika lawan mencari kekosongan disini sedikit demi sedikit Dan ketika lawan menemukan lokasi cakram Gyo Kian Kun Maka King Chen akan benar-benar berakhir King Chen tidak yakin akan seberapa menariknya dunia kecil Untuk ahli yang mulia bumi Namun tentu saja King Chen tidak bisa mengambil resiko seperti itu Dan untuk sementara Berbagai pemikiran melintas di benak King Chen King Chen mencoba mencari solusi Tetapi segala macam metode telah berlalu Tetapi tidak ada solusi yang sempurna Hati King Chen tiba-tiba menjadi cemas Dalam benaknya Perasaan bahaya selalu membayanginya Dapat dilihat bahwa pihak lain telah mengikutinya Dan lain cepat terus mendekat ke arahnya King Chen tidak yakin kapan pihak lain dapat melacaknya Biarkan aku memikirkannya Tenang-tenang, jangan panik Kata King Chen dia menyipitkan matanya Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang Dan hatinya tenggelam di dalam keheningan Pertama-tama Dengan kekuatan saya saat ini Meskipun saya mungkin bukan lawan dari ahli yang mulia bumi Namun saya tidak sepenuhnya tidak memiliki jejak perlawanan King Chen menarik nafas dalam-dalam Meskipun ahli yang mulia bumi sangat menakutkan Namun King Chen saat ini memiliki teknik fisik misterius Dari baju besi hautian Baju besi bagian dalam Dan juga 6 tubuh pedang reinkarnasi Dan juga ditambah prasasti kristal batu nirwana Dan tidak mudah bagi master manapun untuk membunuhnya Terlebih lagi, King Chen juga memiliki aturan waktu dan kartu trup lainnya Yah, pertama-tama adalah mendapatkan dukungan yang kuat Kata King Chen King Chen berpikir selama ada ahli yang membantu menghentikan musuh yang datang Maka krisis dengan sendirinya akan teratasi Namun sangat disayangkan setelah King Chen merenung dengan hati-hati Dia tersenyum masam Di medan perang 10.000 last yang luas ini Dia tidak dapat menemukan dukungan sedikit pun King Chen kemudian memikirkan mereka bertiga saat ini Jika dia bisa menolak master di ranah yang mulia Maka ketiga orang inilah yang mungkin bisa melakukannya Salah satunya adalah Kucing Tan Besar Orang ini sangat misterius Dia mungkin memiliki cara untuk bisa melarikan diri dari ahli yang mulia bumi Tetapi Kucing Tan Besar itu tidak tahu di mana dia sekarang Dia dapat datang dan menemui King Chen kapan saja dia mau Akan tetapi King Chen tidak dapat menemukannya Dan yang kedua adalah Tuan Jin Lin dari Rush Monster Yah, bantuan seperti inilah yang dapat ditemukan King Chen Meskipun King Chen dan Tuan Jin Lin ini hanyalah hubungan sepihak Namun King Chen merasa bahwa Tuan Jin Lin adalah tipe orang yang bersedia membantu dirinya Namun Tuan Jin Lin itu adalah penguasa klan monster Setelah meninggalkan alam surga timur Dia tidak tahu kemana dia pergi Bahkan di medan perang 10.000 last ini King Chen tidak dapat menemukannya Dan yang ketiga itu adalah Tian Juho Dan ini adalah metode yang paling cocok Sangat disayangkan kem tempat Tian Juho berada itu saatlah jauh dari King Chen Dan tentu saja King Chen tidak memiliki waktu untuk bisa sampai ke Tian Juho Oleh karena itu pada situasi seperti ini Sangat sulit bagi King Chen untuk bisa mendapatkan dukungan yang kuat Oleh karena itu King Chen pun hanya bisa menggunakan cara lain King Chen pun kepikiran untuk memasuki tanah telarang King Chen lalu dengan cepat memindai slip giok pada cakram giok kian kun Slip giok ini mencatat beberapa tempat telarang dan peta kem di dekatnya Akan tetapi tiba-tiba King Chen melihat tanda di peta ini Itu tanda dari perkemahan Kata King Chen dia merenung King Chen ingat ketika dia mendapatkan peta ini General Kiong mengatakan kepadanya bahwa Ada kem biasa dari aliansi ras manusia di dekat sini General Kiong mengatakan bahwa ada kem di sekitar sini Itu dia Kata King Chen matanya memadat Dia menunjukkan sedikit kegembiraan Karena selama King Chen dapat memasuki kem tersebut Maka King Chen mungkin akan memiliki secercah kehidupan Kem itu disebut dengan aliansi San Siu Dan untuk bergabung dengan aliansi San Siu Anda juga harus memiliki identitas Meskipun identitas ras manusia juga akan baik-baik saja Namun itu akan mudah mengekspos diri King Chen sendiri Ras Monster Tiba-tiba King Chen melirik jantung Druid di dalam cakram Gyo Kian Kun Dan matanya perlahan menjadi jernih Selama King Chen dapat menyempurnakan hati Druid ini Maka King Chen mungkin bisa mengembangkan Ras Monster Dan menyatu dengan tim Ras Monster Dan King Chen dapat berubah bentuk menjadi Ras Monster Begitu King Chen memikirkan ini King Chen segera mengeluarkan jantung Druid Dan kekuatan alam yang menakutkan perlahan menembus ke dalam tubuh King Chen Tidak jangan sampai orang di belakang itu mengetahuinya Kata King Chen King Chen pun langsung terjun ke dalam badai pemusnahan Segera antara langit dan bumi Badai kehancuran yang dasyat pun berubah menjadi naga yang mengamuk Itu mengaum Itu dengan panik dengan aura kehancuran yang mengunjang bumi Memurnikan hati Druid di dalam badai penghancur ini Kekuatan penghancur yang tak ada bisa dapat dengan mudah menghapus nafas apapun di tubuhku Tidak hanya itu akan menyulitkan pihak lain untuk melacaku Tetapi juga dapat dengan mudah menghapus nafas alami dari tubuhku Kata King Chen dia langsung tenggelam ke dalam badai pemusnahan Dan dia terus terbang menuju langit Memasuki kedalaman badai yang lebih mengerikan Akan tetapi kekuatan pemusnahan juga nampak sangat kuat Namun King Chen tidak takut sama sekali King Chen secara langsung mendesak baju besi haotian Dan tenggelam di dalam badai yang melenyapkan itu Badai tak berujung menyapu dirinya Tetapi itu diblokir oleh baju besi haotian 90% dari kekuatan penghancurnya Akan tetapi walaupun 10% yang mengenai tubuh King Chen itu juga masih membuat King Chen merasa sedikit kesakitan Aku tidak percaya orang yang mengejarku bisa mengabaikan badai pemusnahan disini Kata King Chen matanya dingin Meskipun sisa 10% kekuatannya menyebabkan dia sedikit kesulitan Akan tetapi hal itu tidak dapat menghentikannya untuk terus terbang Saat ini di dalam kehampaan badai yang padam tanpa akhir ini Nampak sesosok dengan cepat terbang dan itu adalah King Chen King Chen memegang hati druid di tangannya Dan merasakan kekuatan di dalamnya Dan suasana alami terus mengalir ke dalam tubuhnya Perasaan unik macam apa ini? Kata King Chen dia sedikit terkejut Hati druid ini sangat aneh Ketika King Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya Tampaknya itu terintegrasi dengan alam Perasaan surga Dan secara alami itu semuanya muncul di benak King Chen Jika aku ingin menguasai transformasi alami ini Maka aku harus memurnikan dan menyerap hati druid Dan bukan hanya mengkonsumsinya Kata King Chen dia menarik nafas dalam-dalam King Chen langsung memacu kitab asal-usul di tubuhnya Dan tiba-tiba kitab asal-usul mulai bersinar Langsung menguraikan setutur hati druid Dan ketika King Chen sedang memurnikan hati druid Untuk bisa bertransformasi menjadi klan monster Saat ini di belakang nampak Di dalam badai kehancuran yang tak ada habisnya Nampak sosok hitam yang memancarkan rasa dingin Tiba-tiba muncul di kehampaan Apa? Anak ini benar-benar memasuki badai pemusnahan Mengatakan ini Mata pria berpakaian hitam itu mencibir dengan dingin Konyol sekali Menurutmu apakah kamu bisa menghindari pelacakan kursi ini Hanya dengan bersembunyi di tengah badai pemusnahan ini Kemudian sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam itu Dan di atas bola itu lingkaran kabut melonjak Dan garis-garis serta aura yang tidak jelas muncul Heh, kemanapun kamu berlari Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan jejak kursi ini Tetapi ini menarik Menarik sekali kamu bisa bertahan hidup di dalam badai pemusnahan ini Sekarang, kamu lebih menarik minat kursi ini Kursi ini tidak tahu orang macam apa kamu ini Kata pria berbaju hitam itu seraya menyimpan kristal hitam itu Kemudian sosoknya pun langsung tenggelam ke dalam badai pemusnahan yang tak ada abisnya Salah satu dari ribuan mil badai pemusnahan nampak melonjak ke arah pria berbaju hitam itu Tetapi, pria berbaju hitam itu mencibir Dan dia pun langsung meledak dengan sebuah pukulan Dan seketika meledakan badai yang memusnahkan itu menjadi ketiadaan Boom! Dia pun langsung melesat seperti kilat Langsung melewati badai pemusnahan itu Dan kemudian dengan cepat mendekati Qin Chen Kembali kepada Qin Chen Saat ini jejak aura alam terus menyatu ke dalam tubuh Qin Chen Jantung Qin Chen terus berdetak Dan setelah kekuatan ini digabungkan Napas alami mulai menembus setiap sudut di tubuh Qin Chen Pohon Iblis dari 10.000 alam Pohon Surgawi Kata Qin Chen dia segera mendesak dua harta karun besar di dalam cakram Gyo Kian Kun itu pada saat yang bersamaan Pohon Iblis dari 10.000 alam ditambah Pohon Ilai Dao Surgawi Dan Pohon Ilai Dao Surgawi itu adalah salah satu dari 10 sumber harta surga Kedua harta karun ini adalah pohon Bentuknya juga membuat asal usul alam langit dan bumi Perpaduan ketiganya pun membuat hati druid di tangan Qin Chen semakin bersinar Dan pada akhirnya Hati druid pun perlahan menembus tubuh Qin Chen Lalu berubah menjadi tetesan hijau Mengalir ke setiap sel di tubuh Qin Chen Di tempat dantian Qin Chen Buku asal usul yang cepat menyerap Dan lampu hijau mekar Dan bab tentang peradaban alam akhirnya terbentuk Hati druid ini telah dimurnikan Tetapi bagaimana cara untuk bertransformasi menjadi klan monster Kata Qin Chen matanya memadat Dan hatinya sedikit tenggelam Karena Qin Chen belum mengetahui caranya Akan tetapi beberapa saat kemudian Dan sebuah pemikiran melintas di benak Qin Chen Peradaban naga sejati Pikiran Qin Chen ini melintas Seolah-olah dia telah memahami sesuatu Ketika Qin Chen berada di benua Tianwu Dia telah merasakan energi naga Kemudian di tempat ujian surgawi Qin Chen juga telah membunuh naga banjir yang gelap Dan kemudian di surga timur Qin Chen juga telah menyempurnakan Penguasa pulau raja naga Dan juga memperoleh darah naga sejati kuno Dan telah mengembangkan peradaban naga sejati Hal ini juga menyebabkan Qin Chen memiliki aura naga samar di tubuhnya Dan aura naga samar di tubuhnya Meskipun itu sangat halus Tetapi itu memang ada Namun saat ini aura naga tersebut Justru beresonansi dengan aura alam Yang dibentuk oleh hati druid Klan naga adalah salah satu klan monster di jaman kuno Faktanya Dapat dimengerti jika menyebut klan naga sebagai klan monster Kata Qin Chen matanya berkedip-kedip Hanya saja klan naga terlalu kuat Dan itu telah membentuk ras yang unik Itu berdiri dan bangga di luar ras iblis Dan menjadi ras teratas di alam semesta Tetapi bagaimanapun juga Klan naga adalah cabang dari klan iblis Itu seharusnya terjadi kepada jaman kuno Di awal alam semesta Klan naga adalah pemimpin klan iblis Oh jadi begitu Jika saya ingin menjelma alam Dan mendapatkan kemampuan untuk bertransformasi Saya harus menggabungkan peradaban naga sejati Dengan peradaban alami ini Dan lalu menggunakan nafas alami hati druid Untuk mengembangkan aura naga sejati Kata Qin Chen setelah memahami itu Qin Chen pun langsung melakukannya Dan beberapa saat kemudian Sisik-sisik padat mulai muncul Memancarkan kilau logam dan aura asli Di seluruh tubuh Qin Chen pelan berubah Menjadi naga sungguhan Dan nafas Qin Chen juga dipenuhi dengan nafas naga Berhasil kata Qin Chen matanya bersinar Qin Chen lalu kembali mendesak hati druid Dan di tubuhnya baju besi bersisik muncul lagi Cakarnya menjadi sangat tajam Dan sebuah tanduk naga muncul di atas kepala Qin Chen Sayangnya saya hanyalah klan naga semu Bukan naga sungguhan Kata Qin Chen hatinya sedikit tenggelam Namun kemudian Qin Chen menatap tubuhnya dengan hati-hati Dan segera menemukan bahwa Setiap sel dan setiap gen di tubuhnya memancarkan naga asli yang samar Dan perubahan genetik itulah yang membuatnya berevolusi sepenuhnya menjadi naga sungguhan Dan Qin Chen mendapatkan identitas Klan naga Saat ini Qin Chen menjadi senang Dan sekarang Qin Chen bisa berubah menjadi naga sungguhan Lalu tidak bisakah dia pergi ke sana Bahkan jika dia langsung masuk ke kem iblis Maka Qin Chen tidak akan dicurigai sedikit pun Pergi Dengan kegembiran di hatinya Qin Chen melesat langsung menuju kem di depannya Oke Hanya saja Qin Chen baru saja meninggalkan area badai pemusnahan di sini Namun tiba-tiba wajah Qin Chen berubah drastis Itu dia Qin Chen mendongak Kemudian saya pun melihat bahwa di dunia tampaknya di depan Qin Chen Sinar cahaya terang menyebar dengan cepat Dan sinar cahaya terang tak berujung itu meledak terus-menerus di keampaan Itu terjalin dengan jaring yang sangat padat Sinar cahaya ini terbagi menjadi 4 titik tak terhingga Dan dalam sekejap Semua puluhan ribu mil dalam keampaan langsung terbungkus Tidak ini adalah belokade kekosongan Kata Qin Chen hatinya tenggelam Dan tiba-tiba Tubuh Qin Chen sepertinya tercebur ke dalam lumpur Dan dia merasa sulit bergerak Di saat yang sama perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen Di dalam keampaan tak berujung nampak Sesosok tubuh berjalan dengan dingin melintasi dunia tanpa akhir ini Nah apakah kamu seekor tikus Kamu berlari sangat cepat Tetapi sayangnya Bagaimanapun kamu berlari Mustahil untuk bisa lepas dari telapak tanganku Suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi Seperti tanah longsor dan tsunami Dan seluruh arah badai pemusnah itu bergemuruh dan juga bergetar Itu orang yang mengejarku Kata Qin Chen hatinya tenggelam Dia tidak pernah menyangkap bahwa Ahli yang mulia bumi bisa begitu kuat Sehingga dia masih bisa menyusulnya dalam badai kehancuran yang tiada akhir ini Kekuatan orang ini sungguh tak terduga Pergi Mata Qin Chen dingin Dan seketika itu aturan ruang Qin Chen langsung dirilis Seketika tubuh Qin Chen terbang dengan ganas dalam cahaya yang menyilaukan Mencoba melarikan diri Sebelum jaring kekosongan itu menjeratnya Cepat Ayo lebih cepat Kata Qin Chen dia harus melarikan diri dari sini Sebelum cahaya tak berujung ini benar-benar terbentuk Karena jika tidak Begitu Qin Chen terjebak di ruang lawan Maka semuanya akan berakhir Jangan lupa like, share, dan subscribe